Berduka cita atas meninggalnya bayi lima bulan setelah menjalani imunisasi, Bupada Tenggalaik Muhammad Nur Arifin alias Mas Ipin datangin rumah keluarga korban. Taksia ini baru bisa ia lakukan menjelang tujuh hari wafatnya korban karena selama beberapa waktu terakhir, ada ia dinas di luar kota di Jakarta dan Surabaya. Taksia atas meninggalnya bayi lima bulan yang berinisial MAOR ini dilakukan di rumah Sugeng, 47 tahun, yang merupakan kakek korban. Pasalnya pasca meninggalnya MAOR, kedua orang tua korban tidak tinggal di desa Gemblep, Kecamatan Punggalek. Namun tinggal di rumah kakeknya atau di rumah ayah dari ibu korban yang ada di Kelurahan Surodakan, Kecamatan Tenggalaik. Saat taksia, Bupada juga didambi sejumlah pejabat lain termasuk dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Tenggalaik. Bupada Tenggalaik Muhammad Nur Arifin menyampaikan selama beberapa hari terakhir ia ada di Jakarta hingga Surabaya dan baru pulang ke Terenggalaik pada selasa kemarin. Sehingga baru bisa melakukan taksia menjelang tujuh harinya korban. Masih benturut berbelah Sungkewa atas meninggalnya MAOR setelah menjalani imunisasi ini. Pihaknya juga turut mendoakan dan saling menguatkan agar keluarga yang ditinggalkan bisa tabah menghadapi cobaan ini. Ya jadi saya merekam baru beberapa acara di Jakarta, di Surabaya, terus kemudian baru pulang kemarin ke Terenggalaik. Dan hari ini saya harus sempat menengok ke rumah Duka Bapak Mokono, ya intinya kita mengucapkan bila sungkawa, terus kemudian juga kita saling mendoakan lah, saling mendoakan, saling meluatkan. Kalau ada pun hal yang lain-lain kan Pak Mokono sudah melangkah dan menurut saya mencari keadilan untuk keluarga itu juga sesuatu hal yang baik. Tapi juga saya mengingatkan bahwa semua yang ada di dunia ini kan juga titipan. Jadi saya menguatkan belinya, sama-sama menguatkan juga harapannya belinya juga kuat gitu. Dan kemarin saya sempat bersama Pak Kapolres ya, apa namanya proses ya, nanti berjalan sampai nanti bertemu dan sebagainya gitu. Mas Ipin juga menambahkan terkait hal ini kakek korban sudah melangkah untuk mencari keadilan atas meninggalnya korban. Langkah mencari keadilan untuk keluarga merupakan hal yang baik. Namun Mas Ipin juga kembali mengingatkan jika semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan. Harapannya biar keluarga korban bisa lebih kuat dan sabar menghadapi cobaan. Terima kasih telah menonton!